PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia TBK mencatatkan laba bersih senilai 286 miliar rupiah pada kuartal 3 2019. Angka itu naik 174 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Presiden Direktur Tugu Insurance Indra Baruna mengatakan kenaikan itu ditopang oleh pendapatan premi bruto yang meningkat 45 persen menjadi 4,94 triliun rupiah. Peningkatan hasil investasi dan hasil usaha lainnya juga berkontribusi terhadap kenaikan laba bersih. Per akhir September 2019 hasil investasi naik 277 persen ke angka 273 miliar rupiah. Sementara pendapatan dari usaha lainnya juga tumbuh 44 persen menjadi 284 miliar rupiah. Pencapaian sepanjang kuartal 2 itu mendorong aset Tugu Insurance yang juga tumbuh sebesar 21 persen menjadi 21,48 triliun rupiah. Yang berbeda membangkan dan selalu mengimprove yang karena laba bersih kita adalah 286 miliar rupiah yang berarti tumbuh 174 persen dibanding sama. Dari laba tersebut kita bisa lihat disini bahwa aset kita juga bertumbuh 21 persen yang berarti aset kita sekarang ini adalah 21,5 persen, 21,5 triliun rupiah. Dan aktivitas kita menaik 10 persen menjadi 8. Dari ketiga fokus tersebut ketiga-tiganya mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Dari optimalisasi bisnis korporasi dan komersial kami berhasil meningkatkan premi kami 33 persen. Kemudian membangun bisnis retail kami berhasil meningkatkan 45 persen. Dan bagi bisnis reasuransi kami berhasil meningkatkan 58 persen.